bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kita lanjutkan masih di kitab fikhul asma'il hasna lipatilat isyab al-razzat ibn amtul muhsin al-badar hafizullah ta'ala kita masuk ke bab yang baru bab yang ke-14 asma'ullahi ta'ala gairu mahsuratin nama-nama Allah itu tidak terbatas tidak mahsur tidak boleh kita membatasi nama-nama Allah dalam batasan-batasan tertentu kita lihat pembahasannya disini berarti ini adalah kaedah ya, kaedah yang harus kita mahafalkan disini nama-nama Allah gairu mahsurah inna minil kawainil muhimmati fi babil asma'il wasifat yang terakaedah-kaedah yang penting dalam pembahasan asma'il wasifat anna asma'ullahi l-husna la tadakhulu tahta hasrik bahwasannya nama-nama Allah l-husna la tadakhul itu tidak masuk di bawah pembatasan hasor itu dari kata mahsurah tadi artinya pesor atau pembatasan wala tuhaddu biadadin mu'ayan tidak dibatasi tuhaddu sama artinya pembatasan atau dihitung atau di apa istilahnya disekat biadadin mu'ayanin dengan jumlah-jumlah tertentu 99 100 1000 tidak dibatasi dengan angka-angka seperti itu telah datang penyebutan dalam sunnah nabi dalam hadis-hadis nabi dalail dalil yang jelas tuqarriru hadal amrah watujallihi dalil-dalil yang mengokohkan yang mentakrir yang mengkompirmasi mengkompirmasi kaedah ini tadi watujallihi dan mendukung pernyataan ini diantaranya adalah hadis yang diwetkan oleh halimah muslim dalam sahih beliau dan umbil mu'minin dari umbil mu'minin Aisyah radiyallahu ta'ala anha hadis dari umbil mu'minin Aisyah radiyallahu ta'ala anha Aisyah hadis yang dilihatkan oleh kumbul mu'min Aisyah radiyallahu ta'ala anha dia berkata faqad tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minal firash faqad tu faqadayaf kudu aku kehilangan rasulullah minal firash dari kasurku lagi tidur tiba-tiba rasulullah gak ada di kasurnya maka saya aku merabahnya aku merabah atau menyentuh kata isya aku menyentuh atau merabah karena gelap kan biasanya sebelahku ada rasul tangannya merabah-rabah di kegelapan gitu faqad tu faqad tu ala batni kudamaihi kemudian tanganku tersentuh atau menyentuh bagian dalam dari telapak kakinya bagian yang melengkung bagian yang melengkung dari telapak kaki bagian bawah itu wahua fil masjid dan beliau sedang berada di masjid karena masjid sama kamar Aisyah itu berdempetan jadi nabi di masjid langsung nyambung dengan kamar Aisyah wahuma mansubatan karena masjid sama rumah mansubatan dan kaki beliau dalam keadaan mansubah dalam keadaan apa istilahnya bukan tegak tapi dalam keadaan lurus terpapar terbentang 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 mansub wahua yakul dan Aisyah mendengar nabi s.a.w. mengatakan Allahumma a'udhu biridoka min sahatik ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dengan keretuanmu dari keburkaanmu wabimu'afatika min uqubatik dari ampunanmu aku meminta perlindungan dengan ampunanmu dari hukumanmu wa'udzubika min kah aku meminta perlindungan denganmu dari dirimu itu maksudnya ya dari kemarahan dan sebagainya la'uhsih sana'an alaika aku tidak menghitung tidak membatasi ujianku kepadamu antakama asnaita ala napsik karena gak ada gak terbatas gitu maksudnya antakama asnaita ala napsik karena engkau sebagaimana yang engkau gunakan untuk memuji dirimu sendiri maksudnya bahwasannya disini nabi tidak membatasi pujiannya kepada Allah dia hanya memuji sebagaimana sebanyak yang Allah gunakan untuk memuji dirinya sendiri ini ada doa yang sahih dari nabi s.a.w nabi s.a.w nabi s.a.w memberitahukan melalui doa ini bahwasannya beliau tidak membatasi tidak menghitung pujiannya kepada Allah kalau seandainya apa namanya tapi kan di ayat ini tadi sana artinya pujian gak ada menyebutkan nama disini nama-nama Allah karena karena kalau nabi bisa menghitung semua nama-nama Allah maka tentu dia bisa menghitung pujian-pujiannya kalau kita tidak bisa menghitung pujiannya berarti tidak bisa juga kita menghitung nama-namanya karena kita memuji Allah dengan nama ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddul itu sudah berapa pujian itu terus tidak bisa kita menghitung semuanya karena apa karena kita tidak bisa menghitung jumlah nama-nama Allah itu sendiri sebagaimana juga disebutkan dalam hadith al-Syafa'ah al-Tawil berarti kan al-Tawili bukan kepada syafa'ah seharusnya al-Tawil ini sifah buat hadith hadith mudah-mudah pun nilai kemudian Tawil sebagai sifah untuk mudahnya hadith dalam hadith tentang syafa'ah yang panjang jadi diantara potongan hadith itu Nabi SAW katakan kemudian Allah membuka bagiku dari pujian-pujiannya dan pengaguan-pengaguan yang baik syai'an sesuatu yang belum pernah Allah bukakan ala ahdib kepada manusia siapapun sebelum sebelumku jadi ini merupakan kekhususan khususan Nabi Allah bukakan bagi dia pujian-pujian Allah itu bagaimana cara menguji Allah yang sebenarnya itu bagaimana dari sekian banyak pujian itu merupakan khususan dari Nabi taib dan dari hadith ini yang baru saja kita baca menunjukkan bahwasannya ada mahamid pujian-pujian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maksudnya mahamid itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang digunakan untuk memuji Allah rahman rahim itu mahamid ada mahamid-mahamid Allah yang Allah bukakan kepada Nabi s.a.w. pada hari itu dan nama-nama yang Allah bukakan kepada Nabi pada hari itu yaitu ketika Nabi apa namanya Isra' Mi'raj ketika Nabi Mi'raj jadi nama-nama itu bila syak tanpa ada keraguan tentunya itu bukanlah nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentunya nama yang berbeda karena dia nama-nama yang baru disitu sebutkan juga dalam musnat dalam kitab yang lain juga dari hadis Abdullah bin Masyur r.a.w. ada Nabi s.a.w. mengatakan tidaklah seorang hamba tertimpa tertimpa oleh suatu ham kegalauan atau kegundahan kekhawatiran intinya perasaan yang tidak enak walah azan atau kesedihan kemudian dia mengatakan Allahumma inni abduh Ya Allah semuanya aku adalah hambamu dan anak dari hambamu anak juga dari hambamu yang perempuan nasiyati biyadik nasiyati biyadik bagian depan wajahku ini berada di dalam kekuasaan maksudnya menunjukkan atas kepatuhan kepada Allah kemudian hukummu itu berlaku kepadaku adlun fiyya kodokmu kodokmu ketapanmu itu adil bagiku as'aluka bikul lismin huwalak ini syahidnya disini ya aku memohon kepadamu dengan semua nama yang mana nama-nama itu merupakan milikmu tidak menggunakan ar-Rahman ar-Rahim tapi semua nama yang ada entah nama tersebut yang kau gunakan untuk menamakan dirimu sendiri dalam Al-Quran ini jenis yang pertama berarti atau engkau sebutkan di dalam Al-Quran sama maksudnya atau atau engkau sebutkan dalam Al-Quran atau nama tersebut engkau ajarkan kepada satu dari sekian banyak makhluk misalnya kepada Nabi berarti dari hadis atau engkau menyimpan sendiri dalam ilmu ghaib indak ya istasar itu bersikap isar maksudnya hanya dia saja yang tahu hanya Allah saja yang tahu nama-nama ini jadi nama-nama Allah itu ada tiga macam ini ya ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada yang Allah ajarkan kepada Nabi ada yang Allah simpan di sisinya ya Allah simpan di sisinya dengan tiga jenis namamu tadi aku mohon kepadamu wahai Allah jadikan Al-Quran itu sebagai Rabi sebagai apa ya silahnya Rabi di sini musim semi bagi hatiku atau sesuatu yang bisa menenangkan hatiku jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi dadaku jadi penghilang kesedihanku yang menghilangkan kegundahanku maka tidaklah seorang hamba ketika terlimpah kegundahan atau sesuatu kesedihan dia baca doa ini maka pasti Allah akan menghilangkan kegalauannya kesedihannya dan Allah ganti kesedihannya dengan farahan dengan kegembiraan jadi dihafalkan doanya kita pasti pernah galau pernah sedih sebeginya maka dihafalkan doa yang Nabi ajarkan jadi obat galau itu ini bukan apa namanya curhat sana curhat sini sebagainya tidak obat galau itu Nabi sebutkan jadi doanya sampai wazahabah hammi sampai sini doanya dan seterusnya sampai wazahabah ini doa yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan kegelauan baik sallallahu Nabi Muhammad ala alihi wa sahabihi wa sahab